selamat menikmati 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 spasinya atau A spasi merupakan jarak antar elektrodanya untuk data yang pertama itu jarak elektrodanya 5 jadi spasinya 5 meter kedua 5 ketiga 5 ketiga 5 5 sampai data yang 10 itu masih 5 kemudian data yang ke-11 itu jaraknya 10 meter jadi spasinya 10 begitu juga dengan data selanjutnya sampai data yang ke-17 untuk data yang ke-18 itu jarak elektrodanya 15 nah spasi sudah dihasilkan kemudian kita cari nilai K atau faktor geometri untuk mencari nilai K itu menggunakan persamaan yaitu kemudian kita masukkan ke sini 2 kali P nya 3,14 dikali dengan nilai A dan didapatkan hasilnya 1 kemudian tertarik untuk data lainnya setelah nilai K kemudian kita cari nilai R atau keempatannya kesamaan yang digunakan untuk mencari nilai R yaitu V V dibagi dengan I atau Pg potensial dibagi dengan nilai arus listernya nah kemudian kita masukkan ke sini nilai V dibagi dengan nilai I nah sudah dapat hasilkan hasilnya 1 kemudian kita cari tarik ke bawah setelah R sudah dapat nilainya kemudian kita cari nilai R nilai R nilai R didapat dari persamaannya yaitu R R sama dengan K dikali dengan R atau K dikali dengan nilai amatannya masukkan ke sini laik K dibagi I dikali dengan R nah dan kita tarik setelah nilai R didapatkan kemudian kita cari datumnya datum itu merupakan nilai rata-rata dari elektrobeda elektronia yaitu C1 P1 P2 dan C2 nah kita tarik lagi nah ini merupakan data-data yang harus di nanti dimasukkan ke dalam software rest 2 din selanjutnya kita meng-copy data-data yang nanti akan dimasukkan ke dalam nilai 4 agar lebih mudah yang pertama yaitu datum kita copy kemudian kita tabi di sini setelah itu spasi dan nilai roe-nya nah ini merupakan data-data yang nanti akan dimasukkan ke dalam notepad untuk diolah dalam software rest rest 2 din nah selanjutnya kita masuk ke pengolahan dalam notepad nah dalam notepad ini kita memasukkan data-data nanti agar dapat dibaca dalam software rest 2 din yang pertama untuk baris pertama itu diisi dengan nama survey misalnya konfigurasi liner kemudian baris kedua diisi dengan jarak elektroda terkecil nah dari data tadi jarak elektroda terkecil atau spasinya itu 5 jadi kita diisi dengan 5 pada baris yang kedua itu diisi dengan ID konfigurasi untuk diisi 1 untuk winner 2 untuk poll poll 3 untuk dipol dipol 6 untuk poll dipol dan 7 untuk winner sekelah burger karena ini konfigurasinya winner maka diisi dengan 1 pada baris keempat diisi dengan jumlah data 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 tadi jumlahnya ada 21 jadi diisi dengan 21 kemudian baris yang kelima itu diisi dengan jenis data diisi 1 untuk resistivitas dan 0 untuk IP karena ini resistivitas maka diisi dengan 1 kemudian baris yang keenam diisi dengan 0 untuk datum poin dan 1 untuk jarak x elektroda karena ini ada datum poin maka diisi dengan 0 setelah itu baris yang ketujuh diisi dengan baris data hasil percobaannya yang tadi sudah di copy maka kita paste di sini nah dalam data hasil percobaan ini kolom pertama itu merupakan datumnya kolom kedua itu spasinya dan kolom yang ketiga itu nilai row nya nah setelah datanya sudah dimasukkan kemudian kita akhiri dengan 0 4 kali setelah itu kita simpan pilih penyimpanannya misalnya di dokumen kemudian kita beri nama konfig data konfigurasi wner dengan format txt karena dalam software res2d itu dapat membaca format txt atau data kemudian pilih save nah setelah itu kita masuk ke software res2d nah setelah di ke nah setelah itu kita pilih file kemudian read data file nah ini digunakan untuk membaca data dari hasil makpat tadi kita pilih data tadi yang diberi nama dengan data kolonet setelah itu kita klik open nah akan muncul kalau datanya sudah lengkap maka akan muncul reading of data file completed dan klik ok setelah itu kita pilih inversion kemudian pilih list square inversion maka akan muncul gambaran resistivitas nya dalam hasil pengolahan ini dihasilkan iterasi nya itu sebanyak 3 kali dengan error nya masih besar yaitu 79,9% setelah dihasilkan hasil pengolahan dari software rest 2D nah ini merupakan hasilnya yang pertama itu merupakan gambar hasil resistivitas pengukuran gambar yang kedua itu merupakan hasil resistivitas kehitungan atau resistivitas semu dan yang gambar ketiga itu hasil resistivitas inversi atau resistivitas sepenuhnya dari hasil penampang melintang olah data tersebut maka nilai resistivitas batuan penilai 354-665 ohm dengan warna biru tua sampai biru pada kedalaman berkisar 1-3 meter kemudian daerah warna biru muda dengan nilai resistivitas batuan berkisar 1285 ohm dan warna hijau hijau muda hijau cerah hijau abu-abu dengan nilai resistivitas batuan berkisar umum dengan nilai resistivitas berkisar 34713 meter nah dari nilai resistivitas resistivitas tadi dapat kita menemukan jenis-jenis batuannya menggunakan tabel resistivitas dan jenis batuan berkisar nah selanjutnya selanjutnya kita masuk ke pemulaan dalam netbed nah dalam netbed ini kita memasukkan data-data nanti agar dapat dibaca dalam server res 2 din yang pertama untuk baris pertama itu diisi dengan nama survei misalnya konfigurasi w0 kemudian baris kedua diisi dengan jarak elektroda terkecil nah dari data tadi jarak elektroda terkecil atau spasinya itu 5 jadi kita diisi dengan 5 pada baris yang kedua itu diisi dengan ID konfigurasi untuk diisi 1 untuk wainer 2 untuk pol-pol 3 untuk dipol-dipol 6 untuk pol-dipol dan 7 untuk wainer sekelah berger karena ini konfigurasinya wainer maka diisi dengan 1 pada baris keempat diisi dengan jumlah data 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 tadi jumlahnya ada 21 jadi diisi dengan 21 kemudian baris yang kelima itu diisi dengan jenis data diisi 1 untuk resistivitas dan 0 untuk IP karena ini resistivitas maka diisi dengan 1 kemudian baris yang keenam diisi dengan 0 untuk datum poin dan 1 untuk jarak X elektroda karena ini ada datum poin maka diisi dengan 0 setelah itu baris yang ke 7 diisi dengan baris data hasil percobaannya yang tadi sudah dikopi maka kita paste di sini nah dalam data hasil percobaan ini kolom pertama itu merupakan datum nya kolom kedua itu spasinya dan kolom yang ketiga itu nilai row setelah datanya sudah dimasukkan kemudian kita akhiri dengan 0 4 kali setelah itu kita simpan pilih penyimpanannya misalnya di dokumen kemudian kita beri nama konfig data konfigurasi winner dengan format txt karena dalam software rs2dnv itu dapat membaca format txt atau date kemudian pilih save nah setelah itu kita masuk ke software rs2dnv kita buka terlebih dulu nah setelah dibuka nah setelah itu kita pilih file kemudian read data file nah ini digunakan untuk membaca data dari hasil matpat tadi kita pilih data tadi yang diberi nama dengan data kolonet setelah itu kita klik open nah akan kalau datanya sudah lengkap maka akan muncul reading of data file completed dan klik ok setelah itu kita pilih inversion kemudian pilih list square inversion nah maka akan muncul gambaran resistivitas nya dalam hasil pengolahan ini dihasilkan iterasi nya itu sebanyak 3 kali dengan error nya masih besar yaitu 79,9% seperti ini setelah dihasilkan hasil pengolahan dari software rest 2D nah ini merupakan hasilnya yang pertama itu merupakan gambar hasil resistivitas pengukuran gambar yang kedua itu merupakan hasil resistivitas perhitungan atau resistivitas semu dan yang gambar ketiga itu hasil resistivitas inversi atau resistivitas sepenuhnya dari hasil penampang melintang olah data tersebut maka nilai resistivitas batuan bernilai 354-695 ohm dengan warna biru tua sampai biru pada kedalaman berkisar 1-3 meter kemudian daerah warna biru muda dengan nilai resistivitas batuan berkisar 1285 ohm dan warna hijau hijau muda hijau cerah hijau abu-abu dengan nilai resistivitas batuan berkisar 2485 ohm sampai 4804 ohm pada kedalaman 5 meter sampai 10 meter kemudian nilai resistivitas batuan berkisar 9287 ohm dengan warna kuning dan coklat warna merah orang memiliki nilai resistivitas berkisar sekitar 17995 ohm dan warna merah merah hati ungu dengan nilai resistivitas berkisar 34713 ohm nah dari nilai resistivitas resistivitas tadi dapat kita menurunkan jenis-jenis batuannya menggunakan tabel resistivitas dan jenis batuan terima kasih telah menyaksikan apabila ada kata-kata yang salah dan masih banyak kekurangan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati